Hai haa beautifulnya beautifulnya Halo teman-teman ikut sama gue jim sajib di Ark survival info Indonesia jadi kembali bersama bertutuh di sini guys so seperti biasa semoga menyenangkan hari kebanyakan dan masih banget buat support dari kalian ya seperti yang kalian lihat nih gua lagi jalan-jalan nih gua lagi jalan-jalan naro-naro ini namanya pondasi guys supaya dia dino-dino yang muncul itu sedikit-sedikit sedikit lebih sedikit gitu gimana sedikit-sedikit lebih sedikit ya pokoknya lebih sedikit dan seperti yang kalian lihat nih ini naruh pondasinya aneh guys kita bisa naruh pondasinya posisinya terbang nih gua taruh di sini ya boom boom flying a foundation gua nggak tahu mungkin ada yang salah di settingan server dibikin Froja jadi ya ya mungkin nanti gua bakal kasih tau Froja kalau settingan pondasinya ya kayak gitu bisa flying pondasi ya jadi ini gua lagi naruh-naruh pondasi-pondasi di sini supaya ya gua pengen kayak supaya ngurangin ini sih guys spawn-spawnnya dino kalau misalnya pohon batu gitu itu kan selama kita nggak ngancurin mereka nggak hilang kan oh my god ada T-rex nggak tuh level 570 gua nggak tahu ya guys ya kita udah bisa ngetame oh no oh no he's coming he's coming T-rex coming oh my god jujur aja guys kalau gua nggak punya dino mid ini gua nggak bakal bisa lawan T-rex guys gua nggak bakal bisa lawan T-rex yang padahal ini T-rex biasa guys bukan T-rex mod-modan ya jadi bukan kayak prime prime T-rex dan lain-lain jadi menurut gua hari ini kita tuh bener-bener harus coba berusaha ngetame dino karnivora yang bisa bikin kita buat ngelawan dino-dino kayak T-rex ataupun prime-prime alpha gitu-gitu guys karena seperti yang kalian lihat ya dino yang kita cuman ada alusaurus biasa raptor biasa cuman dia doang sih guys makanya gua bilangnya nih dino terarang yang seharusnya tidak kita teme gitu karena dia terlalu overpower gitu oke nah berhubung kita udah punya poison teranodon ini yang kemarin kita udah tes dia untuk ngepingsanin dino dan cukup ampuh jadi kayaknya hari ini batuti harus coba cari karnivora yang bisa nge-carry batuti sampai ke next next step gitu jadi buat kalian suka video ini jangan lupa like comment dan share ke temen-temen kalian dan buat kalian yang belum subscribe don't forget to hit that subscribe button jangan lupa subs goalnya batuti adalah 400.000 sebelum bulan Desember bisa nggak ya kira-kira bisa nggak ya atau nggak diperpanjang kali ya tahun ini kita harus 400.000 apa kayak gitu ya guys ya enaknya gimana aja kita lihat nantilah oke jadi ada beberapa kejadian yang pertama kemarin kan kita udah nge-wikin yang namanya meet dong wang bel ya kan dan bidong wang belnya tuh batuti taruh dalam ini guys ini kan kayak kulkas gitu ya ternyata tadi tuh pas batuti lihat dia jadi meatball nah meatball ini tuh bahan-bahan eh bahan-bahan craftingan ya bahan-bahan craftingan yang meet contoh ya tadi tuh batuti nyari-nyari gitu kalau kita mau bikin something-something contoh kayak gini nih kalau kita mau bikin summon meet flame membership kita perlu 100 meatball gitu-gitu terus nih kita butuh 10 meatball jadi meatball itu kepake guys kayak gini contohnya summon meet micro wrap jadi ya banyak hal yang bisa kita pake buat meet-meet ini disini ada meet tag generator guys dan dia cuman pake satu meet dong wang bel doang bayangin bayangin tag generator itu cuman pake satu guys kita kalau bikin satu dong belnya itu kita jadi 15 itu berarti murah banget terus ada apalagi tadi ya struktur mist terus ada ini ini yang apa namanya pelindung gitu yang shield itu juga cuman lima gitu nah karena itu terlalu murah batuti rada takut gitu bikinnya coba kalian komen deh mending batuti bikin apa enggak guys kayak meet tag generator atau enggak meet force field gitu yang pelindung base kalau misalnya kalian menurut kalian udah boleh ya berarti kita bikin kalau misalnya belum nanti-nanti aja kita bikin guys oke oh iya meatballednya udah mbak tuti namain sigit guys dari fienix jadi thank you banget fienix nah mbak tuti udah punya kandidat buat ngetem guys jadi kalau kalian penasaran kandidatnya adalah dede reksi ya si dede reksi itu kemarin tuh ada dua gitu shock dede reksi mbak tuti kayaknya pengen banget ngetem dia guys nah cuman ini kita perlu daging nih mbak tuti lagi cari-cari daging ini mana ya daging kita ya kok nggak ada ya oh my god sabar guys kita bunuh-bunuh di dulu dah kita bunuh-bunuh di dulu dulu kita cari daging dulu guys biar ada bahan makanan buat ngetem tuh oke kira-kira alosaur kita udah bisa lawan beginian belum ya guys ya eh gua juga nggak tau guys coba kita lawan diplo dulu deh karena dia darahnya lebih sedikit gua lupa ini damage-nya berapa guys kemarin udah dinaikin udah max level oh damage-nya 63.000 lumayan 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 nggak terlalu gede tapi ya lumayan lah ya kita bisa farming-farming nih kita dapet coba kita lawan ini bisa nggak ya hmm ini level ini darahnya 100.000 nih guys 2 hit harusnya hup hup yes oke kita udah dapet makanan daging-daging jadi harusnya udah cukup buat ngetem dodo reksi nah semoga dodo reksinya tuh masih ada di daerah redwood ya guys ya karena kemarin dia ada di daerah redwood gitu oke bagi makanan nih oke ini kita bakal ambil aja semuanya kita bakal taruh disini supaya anak-anak kita bisa pada makan oke kita bakal ambil setengah nah sekarang waktunya guys waktunya kita bakal berangkat menuju redwood semoga dede reksinya masih ada disana ya guys ya kita bakal coba tame dede reksi shock dede reksi gitu oke gua nggak bakal panggil dia dodo walaupun gua tau dia dodo ya gua panggil dia dede guys dede gemes nah kemarin dia ada di depan sini ah ini dia dia masih disini wuh shock dede reksi dia bisa kayak itu kayak wuh liat tuh guys torpornya 600.000 ya itu ada poison dede reksi levelnya mirip-mirip hmm apa kita tame dua-duanya ya keren juga guys tapi gua pengen ngetame yang shock dulu sih karena kan kalo poison kita udah punya dino poison walaupun gua pengen tame dua-duanya gitu oke dia punya torpor 600.000 gua nggak tau dia bisa ngedamage kita one hit apa nggak gua juga harus hati-hati banget poison teranodon kita kita bakal coba kasih darah terus kita kasih apalagi ya guys ya enaknya ya hmm kita kasih melee damage lagi lah ya biar makin kuat nih kita isi stamina dulu abis itu kita bakal coba ya guys ya kita bakal coba ngetame shock dede reksi dia makanannya prime meat biasa dia makan muton juga dan lain-lain oke oke let's go kira-kira berapa ya satu kali hajar ya guys ya eh oh my god gua kena shock oh my god oh no oh no oh no oh no alma alma run run oh my god gua jatuh guys oh my god gua jatuh oh iya iya wah gila darah alma liat tuh darah si alma guys oke wah bahaya juga ini kalo ngetame yang kayak gini-gini guys untung tadi kita nggak kena damage ya kita cuman kayak kepantul doang guys oke coba kita liat torpornya what torpornya nggak nambah sama sekali hah game sekali lagi sekali lagi oh my god no langsung naik ke atas oke biar dia nggak bisa nyerang kita gila kita kalo nyenggol dia guys torpornya nggak naik guys berarti kita harus pake oh my god berarti kita harus pake ini guys kita harus pake arrow berarti lah gua nggak bisa ngetame oke oke bentar-bentar gua masih penasaran coba kita hajar yang poison deh hajar yang poison deh coba deh coba kita hajar yang poison coba-coba kira-kira ah emm oke gua ngedamage nggak oh nambah guys torpornya nambah tapi dikit banget tadi kalo kalian liat sekilas tuh nambah tapi dikit banget oke berarti kita harus pake arrow kah coba kita tes kali ya coba kita tes kali ya guys ya kalo emang arrow nambah berarti kita harus bikin arrow dan dan gua harus cari bow guys karena ini kita masih pake primitive bow ya yang bener-bener kekuatannya tuh kurang gitu oke coba ya kita tembak ya pump nggak kena mantep pump oke kena kena sekali guys kita liat uh torpornya naik torpornya naik guys oh no run mati kita oh no wow shock the direction oh no dia bakal nyerang ini kita berarti uh kita diatas diatas sekarang oke ini kita harus cuman balik nih kalo gak meninggal alma kita meninggal now gua gak mau kita kena kutukan oke sonius let's go sonius selamatkan alma wah berarti ngetem shock the direction itu susah banget guys lama kita perlu torpor yang lebih tinggi kali oke semoga masih sempet oh dia gak nyerang dia gak nyerang untungnya dia gak nyerang ah oh my god oke ini follow dulu follow dulu gua pengen pengen ambil barang-barang kita nih guys dia nyerang gak ya gak nyerang kan oke sebentar sabar sabar ambil barang-barang kita eh cabut 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 oke 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 berarti kita udah tau guys apa yang akan kita hadapin berarti si alma kurang efektif buat ngetem shock dodo reksi dan poison dodo reksi gua gak tau alesannya apa berarti kita coba ini kali ya kita bakal coba cari crossbow yang yang kualitasnya lebih bagus dari supply drop supply drop gitu kayak loot-lootan gitu guys dan semoga kita dapet habis itu kita bakal coba bikin yang namanya ee narkotik guys kita bakal coba bikin treng-treng yang lebih bagus gitu kalo gak salah gua ada liat namanya itu kalo gak salah improve treng-ero kalo gak salah dan keliatannya bak tuti juga butuh baju-baju yang yang lebih bagus guys karena armor baju kita ini kayak cuman 75 gitu-gitu kita perlu yang lebih lebih kuat guys yang lebih strong nah ini dia treng disini oh kita belum nyoba pake oh iya guys kita belum nyoba pake spear spear ajaib ini oke oke tapi kalo kita mau pake spear kita harus update armor hmm ada dua jenis armor guys ada armor yang OP yang yang mid ya mid ini kan udah jelas OP yang pake mid dong ada armornya yang yang ini guys yang dari genesis reborn disini dia gak terlalu OP ya contoh kayak flag armornya cuman 300 gua lebih pengen armor ini sih guys ketimbang yang terlalu OP takutnya kalo terlalu OP tuh langsung langsung end game gitu ngerti gak sih kita mainnya nyantai-nyantai aja jangan terlalu cepet-cepet OP gitu guys oke jadi kayaknya mbak Tuti bakal coba bikin armor yang metal deh guys yang ini nah karena ini armornya 300 kalo yang hazard ini 150 yang fur ini 250 yang di circle ini 120 jadi dari armornya AG ini yang paling bagus yang metal ini guys nah bikinnya itu kita perlu ancient height kita perlu steel ingot dan kita perlu flag gitu-gitu guys berarti kita perlu bikin yang namanya beginian dulu nih kita coba bikin kemarin kalo gak salah kita kalo bikin 1 ancient height kita dapet banyak deh gak 1 deh coba ini 145 15 15 berarti 1 ancient height kita crafting jadinya 15 berarti coba kita bikin 20 kali ya ini kita bisa bikin 100 bahkan kita bikin 100 aja kah ya ini bahan-bahannya bahan-bahan murah kita bikin 100 aja deh craftingnya lumayan lama oke gak apa-apa oke next yang ini kita bisa bikin berapa guys kalo gak salah kalo steel ingot ini kalo kita bikin 1 jadi 4 bentar ini height lantara ya ya kalo gak salah kalo steel ingot ini kita bikin 1 jadinya 4 coba kita bikin 100 bisa gak ya oh kita kekurangan charcoal guys oke tapi tenang kalo kalian liat disini gue udah bakar kayu guys gue udah bakar kayu ini buat apa buat charcoal jadi ini gue bakal biarin gue bakar-bakar supaya kita ada charcoal yang pasti ya ini tadi kita udah bikin gak tau jadinya berapa semoga jadinya banyak guys tuh bikin lagi boy crafting 44 bisa gak gak bisa harus satu-satu what the heck yaudahlah oke batutnya bakal crafting-crafting dulu kalo begitu nanti semoga kita bisa bikin armornya guys supaya kita bisa cobain spearnya oh my god kurang dikit banget guys wah jadi aku udah ngitung semua armor yang kita butuhin ini kira-kira pake berapa steel ingot nah semuanya ini tuh butuh 255 sedangkan kita udah bikin 251 itu kita kurang dikit banget bahan-bahannya gak cukup guys wah kita harus nunggu tapi gak apa-apa lah ini kita juga perlu crafting ini juga nih crafting ancient height kalo ancient height kita punya bahannya sangat banyak kayak jadi gak jadi masalah oke mumpung lagi crafting itu semoga ini ini charcoalnya nambah ya guys ya mungkin ini kita bagi kali ya oke kita ambil kita bagi setengah disini biar cepet jadi biar cepet pembakarannya biar cepet juga charcoalnya gitu guys mantep mungkin ini perlu juga nih bakar bang semua yang bisa bakar-bakar oke ini kita ambil 300 dah sip demi charcoal guys demi charcoal semuanya akhirnya semua bahan-bahannya kita udah cukup guys oke kita bakal bikin celana kita bakal bikin badan oke kita bakal bikin kakinya kita bakal bikin tangannya dan yang terakhir kepalanya nice at least kita udah punya armor yang cukup kuat ya yang lebih kuat dari yang kita pake sekarang guys oke mantep armor kita udah lumayan guys armor kita 1500 oke coba kali ya ini ada buffnya guys apa itu alien technology grand enhanced capabilities knight boot buff oke protect the wear against varietus airborne poison wuuu oke gua gak tau itu efeknya apa aja guys yang pasti yang satu kita gak bisa kena poison kayaknya terus yang kedua gak jelas sih alien technology oke kita bakal coba berangkat lagi nah tapi kali ini kita bakal 1v1 sama shoki dodoreksinya guys ya kita bakal coba pake yang namanya eee sepir kita semoga aman-aman aja oke kita bakal mendarat disini aja deh bahaya masalahnya nah ini kita bakal hop hop bakal kita masukin si alma biar kalo kita tewas almanya gak tewas oke udah ready nih udah ready nih batuti guys kalian ready gak guys kita bakal melawan shock dodoreksi oh bukan shock dodoreksi maaf 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 nah semoga tongkat odin ini ngefeknya gila ya guys ya semoga ya guys ya oke di depan nih guys di depan nih semoga kita gak mati juga nih eee mau nyuri-nyuri lu kan oke nih eee tadi dia juga udah nyuri main makanan gua tuh pego mastaknya oke please eee 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 oh dia gak nyerang kita ya kalo kita gak nyerang dia ya eee eee oke gua gak tau ngefek apa enggak eee uuh ngefek 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 oke darah kita aman hajar hajar mbak tuti darah kita gak aman guys darah kita gak aman guys tapi ngefek wah tapi ngefek guys nambahnya tuh gede gitu loh tapi darah kita tuh gak aman oh my god gimana ya guys ya aduh udah tadi pego mastaknya maling-malingin barang kita entah apa aja tadi yang dimalingin guys guys iya dia gak nyerang kita loh mana pego mastaknya tadi gila barang-barang kita dicolongin terus hah oke ini kita ambil dulu barang-barang kita tadi gila kita udah bikin armor tetep tetep gak ini guys gak bisa menangkal si shoki dodo reksi guys kuat banget oke berapa torpornya tadi ya guys yang kita bisa nyerang wah torpornya turunnya cepet banget guys tuh kalian liat turunnya cepet banget tadi kita udah bisa ngasih torpor lumayan sih wah kayaknya kita harus pake arrow deh guys kayaknya kita harus pake arrow deh susah banget ya wah susah banget ternyata guys gue gak tau apa yang dicuri pego mastaknya yang pasti kita kehilangan makanan sih itu makanan yang tadi sih emm yang pasti kita gak kehilangan ini pet kita dia bisa nyuri pet kita gak ya dari inventory gak tau sih oke ini kita bakal buang aja armor yang ini karena kita punya yang lebih bagus sip 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 oke berarti kita coba main main arrow kali ya jarak jauh ya guys ya karena gak bisa guys pake spear gak bisa emang emang dia bisa ngasih torpor tapi kita gak kuat guys kita gak bisa nebein kita ada dua pilihan kita mau coba bikin improve track arrow ini atau kita mau bikin track pike eee dua-duanya sih kita bisa bikin dua-duanya sih cuman gue gak tau kita bisa bikin banyak apa gak gak ya guys karena ini bikinnya lumayan susah kita perlu sepuluh narkotik dan titanoboa venom berarti kita harus coba ke suam oke berarti kita bikin narkotik dulu kali ya kita bikin narkotiknya dulu ini dia kita coba bikin berapa enaknya seratus gitu kita kekurangan spoil meat oh oke gampang gampang tinggal kasih kasih meat gitu mana meat meat raw meat oke kita ambil nih kita ambil 700 bam bam kita busukin kita perlu apa spark powder ntar kita ambil spark powdernya dikit guys biar kita bisa ngebusukin wah oke semoga kita bisa ngetame shock dodoreksinya ya guys ya sumpah kukira gampang semenjak kita punya ini guys punya peteranodon poison ternyata gak gampang loh tetep susah loh oke gimana cara bikin improve narkotik gimana cara bikin improve narkotik guys narko ini dia cara bikinnya kita perlu oh bahan-bahannya bahan-bahan biasa bahkan bikinnya gak pake narkotik loh what bentar bentar tereng oke yang ini bikinnya pake narkotik oh berarti improve narko kita itu cuma butuh 5 guys karena kita perlu improve narkotik disini kalau yang ini oh oke 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 berarti bikin 5 kita bisa gak narko bikin 5 aja bang bisa gak bang oh bisa oke kita bikin 5 mantep kita ada 5 narkotiknya coba kita bikin treng tapi menurut gue kalau kita bikin spear ini ya guys ya gue gak tau sih ini bagusan mana spear ini spearnya ini kan spearnya mid guys ini kan sebenarnya spearnya mid nih yang ini spearnya reborn gitu anunaki reborn gue gak tau bedanya gimana coba kita tes dulu kali ya sambil nunggu craftingan ah ini lu berapa torpor lu 5 ribu oke apakah dia langsung pingsan oh nope berarti tetap lebih bagus spear odin guys yang kalau kita lempar bisa balik lagi ha berarti kita bener-bener harus coba train arrow yang ini nih guys train arrow yang improve train arrow oke berarti tujuan utama kita kita harus cari titanoboa venom dulu guys karena itu yang mungkin paling susah kali ya oke udah mulai malem kita naikin gamanya kita bakal berangkat ke swam guys kita bakal coba bunuh-bunuh titanoboa dan semoga kita dapet yang namanya titanoboa venom ini dia swam kita kembali lagi ya semoga gue gak teriak kayak kemarin guys kemarin gue teriak gue pas ngedit pas gue ngedit videonya pas di scene gue teriak gue kaget lagi guys sumpah gue kaget lagi cuman itu bedanya gue kaget karena teriakan gue sendiri gitu bukan kaget karena ini oke kita bakal coba cari titanoboa ya guys ya karena kita perlu titanoboa biasanya titanoboa ada banyak sih gue lumayan ngeri sama oh my god apa itu disana what gue lumayan ngeri sama kayak sarko gitu atau enggak kaprok cucus yang bisa gigit-gigit kita gitu apa itu disana meat boss dark watchman what the heck wah udah malem kayak gamma 4 wah udah susah ini guys malem-malem mencari titanoboa supaya kita bisa bikin ini narkotik wah ini ada titanoboa ada titanoboa guys emm oke itu dia boah boah oke hajar bam meninggal oke kita dapet 2 titanoboa nice kalian liat ini bakal selama apa guys gue nyarinya guys karena ya nyari titanoboa nyari titannya udah susah cari venomnya aja udah susah terus cari bohanya juga susah guys haa udah pagi guys oke guys gue gak bisa dapet banyak gue cuman dapet totalnya 26 disana nyari 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 titanobuanya udah susah terus disana ada banyak banget kayak dino-dino meat terus ada banyak prime-prime alpha juga sumpah ngeri banget dari sana ngeri banget kayaknya kalo mau nyari titanoboa venom itu harus harus coba pake jangan jangan peteranodon sih kita pake dino yang kita harus pake dino yang bisa nyerang gitu yang bisa bunuh-bunuh cuman ya itu dapetin dino yang bisa nyerang itu susah banget kita bisa bikin berapa ini kira-kira ini guys eh bikinnya disini ya treng kita bisa bikin berapa batu juga gak tau ini bakal efektif apa enggak jadi ya coba aja lah ya coba kita bikin 100 kita bisa gak oke kita bisa bikin berapa nah semua titanoboa venom kita udah habis jadi totalnya kita punya 26 berarti literally 1 titanoboid arrow itu 1 guys oke ini gue gak tau seampuh apa sekuat apa crossbow kita juga masih crossbow level kecil guys mungkin kita perlu ngetrap dia kali ya guys mungkin kita perlu ngetrap dia sih berhubung dia pasif kita harus trap dia guys biar dia gak lari kemana-mana dan kita bisa nembakin dia dengan aman oke berarti kita harus bikin behemoth ya kita harus bikin behemoth oke kita bikin 3 kita bikin 3 juga yang ini nah sip kita punya 3-3 nah kita bakal jebak nanti dodo reksinya terus kita tembakin sampai dia pingsan bentar bentar jaga-jaga kalau trang ini gak cukup kita bikin trang yang biasa deh kita bikin trang yang biasa ini 100 kali ya kita bikin 100 gitu bisa gak ya bikin-bikin kita perlu stone arrow lagi bikin 100 bam bam mantap jadi kita punya trang yang improve ini 25 kita punya trang yang biasanya lumayan guys semoga cukup kalau gak cukup kita masih punya sepir kalau gak cukup kita masih punya sepir ini dia kita bakal coba trap dulu kayak guys ya nge-trapnya juga lumayan susah sih ini kalau dia selalu jalan oke trapnya kita sambil turunnya lah dia gak nyerang kita kan oh no jangan bang jangan ledak-ledak bang mungkin gue mati kena ledakan sama kena petirnya itu ya gila areanya juga luas banget guys wah ini bener-bener bisa jadi dino mematikan nih kalau kita bisa team udah stop lah jangan berantem lah gue mau trap lu apa kita pasang trapnya disini guys kita pasang trapnya disini gini ow dan gini oke kita pasang ini 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 kita bikin manual switch to manual tutup switch to manual tutup yang ini yang ini biarinnya ya oke ini kita buka dulu guys gak bisa ditutup dong pintunya guys oh no dia disitu gak bisa ditutup guys pintunya oh my god bentar-bentar bahaya-bahaya nih jangan sampai alma mati oke ini pintu gak bisa ditutup guys aneh banget switch to automatic eh switch to automatic gak bisa ditutup bisa dibuka gak bisa ditutup aneh banget ah ini udah bisa nih oke bisa dibuka bisa ditutup gak nih oke oh udah bisa udah bisa guys oke kita buka no bukanya arah sebaliknya bisa gak no kita bakal bundir kita bakal bundir aja kali ya demi ini ini dia kali ya semoga dia gak bisa nyerang batu juga ya guys ya oke sini loh sini loh masuk ke dalam ah oh no wow gue pengen bundirin dia dan gue pengen nutup diri gue sama dia guys supaya kita bisa jebak dia tapi dia malah nyembur kita wah hancur guys ternyata guys ini hancur ternyata wah dia bisa nyerang guys berarti kita gak bisa trap dia ini yaudahlah gimana nih kita gak bisa trap dia guys emm oke kita gak bisa trap dia berarti kita harus coba tembak aja kali ya coba tembak aja kali ya tembak kena oke gue penasaran berapa torpornya juga gak banyak guys cuma seribu kena gak itu kena gak itu kena gak itu oh my god oh my god oke dia gak bisa naik kah dia gak bisa naik guys tenang saja dia gak bisa naik aduh gak kena lagi tembakannya aduh apa tuh uh torpornya guys kita gak bisa ngetem sih kita gak bisa ngetem dia pake pake ini sih guys torpornya cepet banget turun ya kita harus tembak dia terus wah gue gak mau buang-buang torpor gue lagi kayaknya kita emang belum bisa ini guys ngetem dodoreksinya eh dedereksinya gitu kita udah coba pake spear kita tewas kita udah coba pake eee poison teranodon kita juga tewas dan bahkan kagak ada rasanya poison teranodonnya terus kita udah coba pake arrow susah juga gitu dan kita udah coba perangkap perangkap kita dihancurin boom emang guys susah banget guys susah banget oke lah jadi kalo kalian ada saran ide kalian bisa komen-komen aja tapi cuman ya ini gue gak pengen pake eee persenjatan mid sebenernya guys karena itu emang terlalu OP dan bukan diciptain untuk dino itu gitu anggap aja kalo gue ngetem dino anunaki genesis ini ya pake barang-barangnya anunaki genesis gitu guys oke jadi sekian lo video kali ini kalo kalian suka video ini jangan lupa like komen dan share ke temen-temen kalian dan buat kalian belum subscribe don't forget to hit that subscribe button dan buat kalian bisa join membership thank you banget batuti ucapin thank you banget oke jadi sekian lo video kali ini gue beri sama join video bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax